Pemirsa rumah yang dijadikan gudang dekorasi alat pesta di Jakarta Timur ludus terbakar. Seorang karyawan ditemukan tewas. Dalam waktu singkat, kobaran api meluduskan rumah yang dijadikan gudang dekorasi alat pesta di Jalan Pulau Mas 2C, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar seperti kayu dan stereofoam membuat api cepat membesar. Seno karyawan berusia 19 tahun ditemukan tewas di lokasi kebakaran. Diduga korban tertidur pulas tidak mengetahui saat api mulai membesar dan membakar isi rumah. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kebakaran dapat dipadamkan satu jam kemudian. Lagi tidur. Dia tuh gak sempat menyambah panggil atau dikasih wujud? Sebenarnya dipanggil-panggil, cuma menurut dia gak denger apa gimana. Terus teman-temannya gak sempat melamati juga. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus, melaporkan. Terus teman-temannya sur Terima kasih.